Halo semua, apa kabar? Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai periodisasi sastra Semoga kalian belum bosan ya mengetahui angkatan-angkatan yang ada di Indonesia Nah, angkatan 1966 ini hadir setelah angkatan periodisasi 1950 Kalian sudah tahu ya, angkatan 1950 itu sangat sepi karya atau yang diterbitkan Nah, angkatan 1966 ini malah lebih ramai sangat ramai malah karena banyak sekali kejadian yang disini yang paling besar adalah perang ideologi Jadi disini terjadi perang ideologi antara beberapa ideologi Tahu apa saja? Ada sosialis, ada komunis, ada nasionalis gitu Jadi, seperti kalian tahu bahwa komunis masuk di Indonesia itu sangat menjadi apa ya sejarah kelam gitu sejarah kelam yang ada di Indonesia ada PKI gitu kan Nah, ini juga hadir di angkatan 66 ceritanya ada Jadi, ciri-cirinya itu ada dipengaruhi oleh Lekra dan Manikebu Jadi, apa itu Lekra? Lekra itu adalah lembaga kebudayaan rakyat Jadi, awalnya tuh Lekra itu dibuat dengan karena sedih melihat kebudayaan-kebudayaan rakyat itu kurang dilihat, kurang diperhatikan akhirnya mereka bergabung di Lekra Jadi, awalnya itu hanya sebagai penampungan atau penampungan ya kayak perkumpulan ya, komunitas gitu kalau bahasa sekarang itu antara seni-seni yang ada di daerah tempat atau di daerah luar gitu Jadi, kayak seni tari, ada seni yang lain kalau kalian pernah membaca ronggeng Dukuparuk Nah, disitu juga ada seni ronggeng Dukuparuk yang menceritakan tentang kejadian ini gitu Jadi, Lekra itu awalnya positif sekali tetapi sayangnya ada kehadiran PKI Jadi, PKI itu menyusup gitu kayak memanggil para, misalnya memanggil ada acara di PKI terus mereka memanggil para Lekra ini datang gitu biar untuk menari, untuk membuat suasana meriah akhirnya, lama-kelamaan PKI menduduki, bukan menduduki ya menyusup, lebih ke mempengaruhi gitu mempengaruhi Lekra jadi, ideologi komunis yang dibawa PKI itu mempengaruhi Lekra akhirnya Lekra itu berbau komunis gitu tapi gak semua ya jadi, kadang itu kayak ada di novelnya Ronggeng Dukuparuk itu mereka hanya sebagai seniman dan mereka gak tahu apa-apa anak-anak kecil, bahkan anak-anak dewasa yang tidak memiliki pengetahuan tentang komunis tapi dia hanya mencari uang dari budaya gitu dari tarian gitu mereka bahkan tidak tahu Indonesia Merdeka itu untuk apa mereka tetap aja meskin dan lain-lain itu termasuk dari cirinya jadi, satu sebenarnya ini banyak sekali ketimpangan jadi, ketidakadilan yang ada di Indonesia akhirnya akhirnya akan membuat sasrawan-sasrawan itu mulai tergerak untuk mulai menulis sesuatu yang ah, dilarang gitu jadi, kayak menulis politik kayak Pram kan Pram itu menulis juga di angkatan ini dia menulis dan buku-bukunya dilarang gitu banyak sekali buku-buku yang dilarang disini seperti karyanya Pram Ujianat Tartur yang judulnya Korupsi jadi, Korupsi ini dia menjelaskan jadi, menuliskan gagasan-gagasannya dalam sebuah novel yang menceritakan tentang pemerintah yang korup padahal masyarakat itu melarap gitu dan beberapa lagi buku-buku yang akhirnya dilarang keberadaannya seperti Keluarga Gerilya Bukan Pasar Malam ada Suling ada Jejak Langka ada Panggil Aku Kartini dan beberapa karya lain gitu nah disini karena pemerintah menganggap bahwa karya-karya itu merusak akhirnya mereka membakar bahkan membuangnya dan berhenti untuk menerbitkannya oke, itu yang ciri yang kedua yang ciri ketiga adalah mempunyai konsepsi Pancasila jadi di angkatan ini banyak karya-karya yang mencoba untuk menguatkan Pancasila jadi lebih ke Pancasila kan ada ada yang tentang agama ya sila pertama sila kedua sila ketiga kan beda-beda nah jadi kayak adanya Ajib Rosidi itu di tengah keluarga tentang keluarga terus tentang ada juga karya Anafris yang robohnya surau kami itu tentang surau yang hampir roboh gitu itu bagus sih novelnya kayak agama tentang agama yang ya kayak sarkas gitu lah terus ada WS Rendra ada balada balada orang-orang tercinta gitu itu juga bagus terus jadi intinya konsepsi Pancasila ini sebenar-benar dicoba untuk dihadirkan gitu bahkan Pramudianantatul walaupun bukunya dilarang itu sebenarnya ada konsep bukan komunis malahan konsepnya itu malah nasionalis tapi ya tahu sendiri pemerintah saat itu kan nyebalkan jadi dianggap itu bukan itu komunis karena Pram masuk Lekra padahal ya enggak kalau kalian baca bumi manusia itu kan tidak ngomongin komunis kan nah malah membahas tentang wanita-wanita yang selalu apa ya jalannya itu merangkak ketika di Jawa gitu kan di Jawa itu dulu perempuan itu harus merangkak kayak gitulah jalannya itu susah gitu enggak berdiri gitu lah lama itu kan dibahas di novelnya Pram jadi kalau kalian nonton film R.A. Kartini yang jadi Dian Sastro itu kan perempuan itu jalannya masih nah lanjut ke mengembangkan proses sosial dan politik nah masih hampir sama seperti yang di atas jadi saat itu benar-benar pemerintah itu korup terus mereka apa-apa kayak Pram dan lain-lain itu kan di penjara jadi banyak sekali kasus-kasus yang ya tinggal tembak sudah selesai gitu jadi banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ketidakadilan yang ada di angkatan ini jadi akhirnya Rasrawan itu bergerak untuk membicarakan proses itu dan akhirnya banyak yang tertangkap gitu kan terus membawa kesadaran nurani manusia jadi nurani manusia itu ya ya biar mereka sadar gitu kalau apa yang mereka lakukan itu salah bahwa kita itu Indonesia gitu jadi jangan sampai kita gara-gara ideologi kita hancur gitu terus mempunyai kesadaran akan moral dan agama nah kalian tahu ya komunis itu kan bisa berkontakan pasangan sesuka hati jadi disini kita kita mengajari moral terus juga mengajari bahwa harus berani harus berani untuk melawan bukan hanya untuk tetap jadi orang terbelakang nah itu itu ciri-cirinya nah sastrawan dan karyanya itu banyak sekali disini ada Aji Prosidi karyanya di tengah keluarga nafsa ada karyanya robosnya surat kami WSRN ada orang-orang tercinta Sapa Di Joko dan Murnu juga masuk disini sejak orang gila jadi disini banyak sekali karya-karya yang muncul nah jika kalian ingin memberikan tambahan tentang angkatan 1966 bisa ditambahkan di kolom komentar ya oke itu aja angkatan tentang angkatan 1966 jika kalian kurang paham atau kalian ingin menanyakan sesuatu bisa ditulis di kolom komentar jika kalian ingin menambahkan juga ditulis di kolom komentar seperti biasa akan ada tambahan nilai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh